Hai semuanya, selamat datang kembali di video kedua. Dalam video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang materi Anda, topik baru yang kami berbincang hari ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas Anda. Jadi sebelumnya, kita bahas tentang materi. Nah, untuk video ini, kita bahas tugasnya minggu ini. Jadi, saya akan menjelaskan dokumen ini yang Anda lihat di skrin Anda sekarang ke Google Classroom. Jadi, Anda bisa menjelaskan ini dan belajar tentang ini untuk belajar di rumah. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang Anda akan melakukan dengan tugas ini. Jadi, karena materinya adalah komparatif dan superlatif, maka perhatiannya adalah komparatif dan superlatif juga. Nah, di sini kalian sudah lihat ada tiga halaman, there will be three pages. Di PDF ini ada tiga halaman, ya. There will be three pages. Yang pertama adalah, read and find. Jadi, ini ada, there is one paragraph about a family. Jadi, ini tentang sebuah keluarga begitu, ya. Yang perlu kamu baca, that you are going to read. Apa perintahnya? Nah, ini kamu harus baca perintahnya nih, ya. Find the comparative and superlatif adjectives and write them in the boxes. Jadi, kamu perlu mencari, kemudian menuliskan kira-kira apa aja komparatif dan superlatifnya di sini. Contohnya, yang pertama itu adalah taller, ya. Kamu tulis lain-lainnya di box ini, di kotak ini. Nah, for you who have a printer, kalau kamu punya printer, if you have a printer, you may print this. Kamu boleh nge-print ini, kemudian langsung jawab di sini, ya. Boleh. Tapi, kalau kamu nggak punya printer, jangan maksa nge-print, ya. Biar nggak perlu keluar rumah. Kamu cukup menggunakan kertas kosong. You only need a blank piece of paper. Pakai kertas apa aja? Kertas binder, kertas folio bergaris, folio polos, juga nggak ada masalah. Pokoknya kertas kosong. Kamu tulis di kertas tersebut aja, ya. Kamu nggak perlu tulis ini, paragraph ini. Kamu hanya perlu tulis jawabannya aja di kotak-kotak seperti ini. Kalau kamu nggak punya printer, ya. Next. Kemudian di atas sudah ada ini, Mem. And then, exercise number four. Write and draw. Write about your family like an exercise one. Use comparative and superlative. And draw a picture. Jadi, di sini disediakan kotak kosong begitu, ya. Jadi, di sini kamu perlu gambar keluargamu. Sederhana aja, nggak perlu gambar yang bagus. You only need to draw a very basic drawing. You don't have to be good at it. Keluargamu, ya. Jadi, kemudian kalau kamu sudah gambar sketsa di sini. And you explain in details about your family. Jadi, kamu habis itu menjelaskan secara detail di sampingnya tentang keluargamu. Ingat, deskripsinya harus paling tidak satu paragraph seperti ini. Kalau lebih, boleh nggak ada masalah. Pokoknya dia harus menggunakan ada konten komparatif dan superlative-nya, ya. Jadi, ada taller, tallest, misalkan. Most interesting, most important, most beautiful, misalkan. My mom is the most beautiful, misalkan. Seperti itu. Jadi, harus ada konten seperti itunya di sini, ya. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya yang halaman kedua. Ada komparatif dan superlative. Jadi, ini latihan aja. Kalau Anda print out dokumen ini. If you print out this document, dan kamu cukup menjawabnya di yang kosong ini, ya. Tapi, kalau kamu nggak nge-print, kamu harus nulis ulang semua percakapan ini secara lengkap. Jangan tulis jawabannya aja, ya. Tapi, semua lengkap dengan percakapan-percakapan ini. Kalau nge-print, cukup jawab di tempat yang disediakan ini, ya. Jadi, kamu... Apa yang pertama? Praktis yang pertama, komparatif. Jadi, yang ini komparatif, ya. Yang ER, gitu ya. Atau more sama than. Itu yang komparatif. Jadi, jawabannya tidak ada IST, tidak ada most. Cuma ada ER atau than. Misalkan kalau large itu jadi apa nanti. Pokoknya ada than-nya. Jangan lupa than-nya diikusertakan. Kemudian yang superlative, and then the next one is superlative. Nah, ini baru yang EST dan the most, gitu ya. Jadi, bisa pakai itu... Atau bisa pakai list. Dia bilang di perintahnya ada useless if not is included in the parenthesis. Jadi, bisa pakai list juga di sini. List itu artinya yang paling rendah atau paling sedikit atau paling kecil, ya. Kalau the most kan paling besar. Kalau list itu paling kecil. Nah, ini kamu juga isi seperti yang tadi. Kalau kamu nge-print, kamu tinggal isi seperti ini. Modern, jadi the most modern. Tapi kalau kamu tulis tangan, kamu tulis lengkap percakapan ini, ya. Jadi, jangan tulis jawabannya aja. Kemudian, the next one is this one. Nah, ini yang bobotnya paling tinggi diantara semua latihan minggu ini. So, this is going to be your biggest point or scoring. Apa ini, ma'am? So, you are going to write a product review. Kamu akan diminta untuk menulis sebuah review product. Bisa dilihat di listnya, ya. Nah, di sini ada tabel kosong seperti ini. Yang misalkan nulis tangan bisa tulis, bisa gambar ulang ya tabelnya seperti ini. Kemudian nanti ngapain aja. Nah, dibaca ya. Dibiasakan kalau kamu ada tugas tuh baca perintahnya. Nah, ini perintah namanya instruction. Before you write, think of a product that you plan to buy. Compare three different brands of this product. Complete the chart with information about each brand. Jadi, dia bilang, coba pikirkan satu product atau barang yang ingin kamu beli. Kemudian, bandingkan barang yang sama dari tiga merek yang berbeda, misalkan. Misalkan kamu pengen beli sepeda motor. If you want to buy a sepeda motor, misalkan. Mereknya Yamaha, and then Honda, or Suzuki. Kira-kira bedanya apa. Atau kamu pengen beli peralatan kesehatan. Something about your medical devices. Kira-kira mereknya beda-beda itu apa. Bedanya apa. Atau mungkin obat-obatan. Medicine. Or drugs. For wounds. For injuries. Something like that. Terus tapi, beda brand disini. Bandingkan tiga-tiganya. Oh, brand ini ya seperti ini. Brand ini seperti ini. Brand ini seperti ini. Nah, contohnya ada disini ya. This is examples. Product details. Ada product T400. XJ7A50. Ya. Kemudian ada. Di sini ya. Temenya adalah screen size. Ukuran screennya. Weight. Beratnya. Amount of time on the market. Berapa bulan. Berapa lama diluncurkan di pasar. Kemudian cost. Harganya. Nah, ini diisi dulu. Sama seperti ini ya. Ini custom rating. Ada yang tiga. Ada yang dua. Gitu. Kemudian nanti. Kamu akan menemukan bedanya dimana. Nah, itu sama seperti itu juga ya. Mem, apakah ini harus produk? Enggak harus produk. Kamu juga bisa menggunakan website. Misalkan kamu pakai website. Shopee. Lazada. Tokopedia. Misalkan. Nah, terus kamu produk detailnya disini apa. Mungkin kecepatan delivery-nya. Kemudian customer service-nya enak atau enggak. Itu kalau website ya. Tapi kalau barang. Nah, disini contohnya ada cost. Ada biaya. Apalagi selain cost. Kamu boleh miru ini. Tapi kalau bisa jangan miru ini ya. Kan pasti beda-beda. Kalau produknya beda pasti pasti beda. Maybe cost disini ya. Atau disini mungkin ketahanan barangnya. Misalkan. Berapa lama dia tahan barangnya. Kemudian beratnya misalkan. Weight-nya. Or maybe kamu bisa isi itemnya disini tentang. Bahannya. Materials. Misalkan. Apa namanya disini. Bahannya dari solid. Dari liquid. Misalkan. Jadi. Disini itemnya kamu bisa karang sendiri. Ini contohnya ada disini. Tapi kamu enggak harus nyamain pakai ini ya. Kamu bisa karang sendiri. Yang penting sesuai dengan produk yang kamu review. Oke. That's all. If you have any question then. Oh ya. Setelah kamu review. Setelah kamu tulis. Apa namanya perbedaan ini. Kamu harus membuat kalimat. Minimum tiga kalimat ya. Komparatif dan seperti. Ini contohnya. The screen of three. Ya screen ya. Screen of three. T400 is larger than A50. But it is smaller than XJ7. Jadi ini kamu. Setelah kamu membuat produk review. Kamu membuat kalimat dari tabel ini. Minimum tiga kalimat. Menggunakan comparative dan superlative. Tulis juga di bawahnya. Yang nge-print tulis bawahnya aja enggak apa-apa. Yang enggak nge-print bisa tulis di bawah tabel ya. Juga bisa. Nanti setelah selesai tugas ini. Kamu harus foto. Atau scan. Tiga lembar ini. Terus kamu upload tugas ini. Nanti akan saya berikan linknya untuk upload di mana. Akan saya hitung tugasnya. Terakhir harus dikumpulkan. Hari Rabu ya sekarang. Sabtu. Jadi Sabtu. Saya tunggu deadline-nya ya. I think that's all. If you have any question. You may text me in your WhatsApp room. Or in your Google Classroom as well. Thank you very much. And have a good luck. Stay healthy.